Karena kalau nggak seragam itu kan ketahuan, burung pipit harus dijaga, benar-benar masyarakat semua pada di sawah tunggu pipit. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jumpa lagi di vlog Gangaib Channel. Kali ini saya sedang berada di pesawahan di blok Ceketok. Di sampingnya ini jalan raya. Nah jalan ini jalur yang menghubungkan ke desa Sinanglaya, Sirikip dan bisa ke Penawangan. Nah kemudian jalur ini teman-teman jalur yang menghubungkan ke Kecamatan Cokamantri dan ke Bandung dan Tasik bisa ke sini. Nah disini sebagian petani ada yang sudah bercocok tanam padi lagi. Dan ada yang masih belum digarap. Tandor? Sekarang tanggal 22 Romadon ya saya sambil ngebeburang ke sini ke pesawahan. Kemudian kebetulan ada tetangga saya. Itu Pak RT yang sedang menggarap pesawahan sawah ini. Dan disini ada sawung. Wih mantap. Sawungnya. Ini sawung sawah. Ini teman-teman ini namanya blok sawah. Ciketok. Ini satu lagi nih. Petani. Tos beres kang? Dacan lah. Dacan? Dacan. Penghasilan tahun kamari kang kumha panen? Alhamdulillah. 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 Mudah-mudahan lain-lainnya. Tidak ada hasilnya memuaskan. Pertek. Misalkan itu kan tersandigarapnya. Tersandigarap. Itu dampak itu karena tanaman itu jadi terampak. Itu segera dikerjain itu sebenarnya. Oh kudunak itu. Sebenarnya itu harus merata. Jadi istilahnya seperti kabar. Ya sebenarnya itu waktu udah mundur. Sudah mundur. Sudah mundur 15 hari sebenarnya. Itu udah siap dipupuk. Sebenarnya. Sebenarnya ini udah mundur. Sebenarnya udah mundur waktu. Itu teori tani itu sebenarnya masyarakat itu karena cuma ala kadarnya enggak ada pembidaan pertanian. Enggak ada pembidaan pertanian. Jadi sebenarnya enggak ada sebenarnya enggak ada pembidaan di dalam pertanian. Sebenarnya enggak ada. Jadi semuanya aja gitu. Contoh aja. Jangan dulu tebar. Maksa tebarnya. Tuh masyarakat kan susah. Karena itu kurang tegas sebenarnya. Kurang tegas sebenarnya mas. Pemerintah kurang tegas sebenarnya. Tapi mudah-mudahan kedepan bisa ya PT ya. Insya Allah. Insya Allah. Harus musyawarah mupakat di desa. Harus ada sepuh. Yang dikatakan sepuh. Yang tahu tanam. Oh me. Agustus. Nah itu yang tahu. Kalau masyarakat seperti Pantar Pasang Subo. Usianya baru 58. Wow. Bersika tinggalin zaman. Itu zaman dulu bahkan. Bedanya. Masyarakat bangun turut sama. Nah itulah pemirsa. Ini salah satu harapan warga ya. Jadi memang saya sempat ngebrol-ngebrol juga dengan petani yang lain. Mudah-mudahan kedepan. Ya cara cocok tanam. Kemudian keseragaman. Kekompakan. Untuk bercocok tanam. Supaya hasilnya itu memuaskan. Bisa. Apa. Istilahnya masyarakat bisa melaksanakannya. Nah mungkin PRT. Ada yang ditinggal itu belum dicangkul. Itu karena faktor apa biasanya? Mungkin itu keterlambatan. Kadang kali. Satu air. Jadi kendala juga ya PRT. Kendala. Air kendala. Karena airnya gak ada itu. Hmm. Nah baik pemirsa. Itulah mungkin liputan saya. Di blog sawah Cikotok. Ngabuburang. Bersama Bapak Samsu disini. Mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat. Bagi teman-teman. Sahabat-sahabat dimana saja berada. Dan sekaligus bisa menghibur. Nyak-nyak. Bisa menghibur. Itu kepada para teman-teman. Para subscriber. Dimana saja berada. Insya Allah. Kita berjumpa kembali dalam konten sayang lainnya. Tetap semangat. Tetap jaga selalu kesehatan. Ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. PRT haturnuhun. Waktusna. Wilujeng beraktifitas daya. Yuk PRT. Assalamualaikum. Bermersa itulah tadi. Liputan saya disini. Di blog sawah Cikotok. Bersama warga. Atau PRT. Tetangga saya. Dah ngobrol seputar. Cocok tanam padi. Mudah-mudahan. Peda saya ini. Dapat menghibur teman-teman semua. Dan lebihnya. Bisa bermanfaat ya. Bagi teman-teman semua. Sahabat-sahabat. Terasa subscriber. Dimana saja berada. Saya Aif Salipuddin. Undur diri. Dari hadapan teman-teman semua. Terima kasih atas segala perhatian. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah. Kita berjumpa kembali dalam konten saya yang lainnya. Tetap semangat. Tetap jaga selalu kesehatan. Arikata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala.